Industri manufaktur Indonesia mewaspadai ketidakpastian yang menyelimuti global. PLT Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil, Ignatius Warsito, optimis industri manufaktur di tanah air masih bisa bertahan di tengah kekhawatiran resesi. Ignatius menyatakan pemerintah akan lebih kompak, menyiapkan kebijakan regulasi, sehingga ekonomi berputar di dalam negeri dan industri manufaktur bisa mempertahankan kinerjanya. Sebelumnya, Purchasing Manager Index alias PMI Manufaktur Indonesia pada September 2022 mencapai 53,7 atau naik dari posisi 51,7 di Agustus 2022. Ketidakpastian dunia, kita juga masih yakinin dengan kehatian-kehatian sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa kita harus lebih kompak bagaimana kita menyiapkan kebijakan regulasi, maupun bagaimana kita membangun negeri sendiri, sehingga bagaimana ekonomi dalam negeri ini bisa berputar terus di dalam negeri, sehingga apa yang dikhawatirkan resesi itu dari sisi Indonesia bisa tetap mempertahankan kinerja. Terima kasih telah menonton!